Bentrok Rimba Persilatan Jilid 27 Pagoda Tiang Cunte ada di atas wajah G.O.I. Lam Ye U mulai tampak perasaan yang sangat girang sekali, tetapi dia tetap berdiri tegak tak mengucapkan sepatah katapun juga. Di dalam hati Liao Cince sebenarnya punya niat untuk turun tangan memberi bantuan pada Buncing, tetapi dia selamanya tak kenal dengan Buncing sehingga tak enak untuk maju memberikan bantuannya, terpaksa dia hanya berdiri di samping melihat jalannya pertempuran tersebut. Buncing terdesak hingga mengundurkan dirinya terus menurus, dia mempunyai niat untuk meninggalkan tempat itu saat ini, kalau tidak kemungkinan sekali dia tak dapat menanggung dirinya dapat meloloskan diri dari tempat itu. Mendadak pintu ruangan itu terbuka, Buncing menjadi sangat terkejut sekali, terasa ia berdiri tertegun di sana. Pada saat itu Miao Be Fang sedang melancarkan serangan gencar pula, pikiran Buncing menjadi sadar kembali, tetapi telah terlambat, bahu kanannya dengan cepat telah terkena pukulan yang dilancarkan oleh Miao Be Fang tersebut. Untung saja tubuh Buncing terdapat ilmu hie kang chiet kong hie yang melindungi tubuhnya, sehingga sekalipun dengan hebatnya tetap tak menderita luka dalam yang parah tubuhnya hanya terhuyung mundur ke belakang. Miao Be Fang tampak sikap serta gerak-gerik dari Buncing menjadi sedemikian rupa, di dalam hatinya sedikit merasa heran, dia yang membelakangi pintu ruangan tak dapat melihat sebenarnya telah terjadi apa, di dalam hatinya hanya dipusatkan untuk menggunakan kesempatan yang baik sekali pada saat itu membinasakan Buncing dengan sekali tusukan pedang sekonyong dua terdengar guil lem ye u membentak. Bia Fang tahan, Miao Be Fang menyahut dan mengundurkan dirinya ke belakang, ketika dia memandang ke arah orang yang berdiri di depan pintu itu, tanpa terasa dalam hatinya dia merasa sangat terkejut sekali. Sepasang mati Buncing dengan tajam memandang ke arah gadis tersebut, yang ternyata adalah gadis yang ditemuinya di dalam kereta kuda itu, dan tak lain tak bukan adalah Bue Giok tanpa terasa dia telah membuka mulut panggilnya. Nona Bue Guil lem ye u pun dengan cemas teriaknya ke arah gadis itu. Kakak mengapa kau berjalan keluar, lebih baik kau masuk ke dalam saja. Gadis itu memandang ketajam ke arah Buncing, kemudian ujarnya kepada Guil lem ye u. Tunggu sebentar, dia memanggil aku apa? Nona Bue siapakah Nona Bue itu, pada saat berkata pikirnya bagaikan terpengaruh oleh sesuatu, sehingga bagaikan sedang merasakan kesulitan sahut Guil lem ye u. Aku juga tidak mengetahui dia sedang berbicara tentang apa, kakak aku lihat lebih baik kau masuk ke dalam saja, saat ini udara sangat dingin sekali, bahkan telah tidak pagi, ujar gadis itu kepada Guil lem ye u. Titi, adik, jangan mengurus diriku, biarlah aku bertanya kepadanya, Guil lem ye u yang mendengar perkataan tersebut segera menganggukan kepalanya, dan berdiri dengan tenang di samping, jika dibandingkan sifatnya seperti tadi, bagaikan telah berubah jadi dua orang saja, dia terhadap gadis itu seperti sedikit pun tidak mempunyai keberanian untuk melanggar setiap perkataan yang diucapkan olehnya. Gadis itu memandang tajam ke arah Buncing sejenak kemudian tanyanya kepada Buncing, kau panggil diriku apa? Nona Buye dapatkah kau memberitahu padaku siapakah sebenarnya Nona Buye itu? Sepasang matu dari Buncing dengan tajam memperhatikan gadis tersebut, sedikit pun tidak berkedip hal ini membuktikan kalau orang itu adalah Buye Giok dan tak dapat disalahkan lagi, ujarnya kemudian Nona Buye, Engkau mengapa kau telah lupa kepadaku kau adalah putri dari pangcu perkumpulan Elang Sakti, kau apakah telah melupakannya gadis itu memandang tajam pula ke arah Buncing, sejenak kemudian sambil tertawa sahutnya. Kau telah salah melihat orang, aku adalah kakaknya Gui Hang Ing, bukan bernama Buye Giok Buncing dengan perlahan dua memutar matunya, dia tampak pada saat gadis itu tertawa sangat mirip sekali dengan Buye Giok dan tak dapat diragukan lagi adalah Buye Giok sendiri, tetapi orang lain telah menyebutkan sendiri sebagai Buye Hang Ing, kakak dari Buye Lam Ye U dengan demikian masih ada perkataan apalagi yang dapat diucapkan keluar. Setelah termenung berpikir sejenak, terdengar lagi Buye Lam Ye U berkata kepada Buye Hang Ing, Cici di luar sangat dingin sekali, kau masuklah ke dalam, janganlah tinggal di tempat ini lebih lama lagi, Buye Hang Ing tersenyum, ujarnya. Titi kau berkelahi lagi dengan orang lain, orang itu sangat baik sekali kau lepaskanlah biar dia pergi, dan janganlah menyusahkan dirinya, Buye Lam Ye U menganggukan kepalanya ujarnya kepada Buncing. Kakakku telah menyuruh kau pergi dari sini kau dengar tidak Buncing mendengarkan kepalanya memandang sekejap ke arah Buye Hang Ing, dan kemudian membalikan tubuhnya berjalan ke arah keluar. Liao Cing C memandang sekejap ke arah Buye Lam Ye U serta Buye Hang Ing, tubuhnya pun segera berkelebat dan mengikuti di belakang Buncing lari keluar. Buncing terus lari ke arah depan, Liao Cing C pun dengan kencang mengikuti di belakangnya berlari keluar, kedua orang itu dengan sangat cepat sekali berlari keluar dari perkampungan tersebut. Setelah berlari beberapa saat, Buncing mendadak menghentikan gerakan tubuhnya, sambil ujarnya kepada Liao Cing C. Terima kasih nona Liao Liao Cing C memandang ke arah Buncing, tanyanya. Bunciao Hiap apakah datang kemari juga dikarenakan peristiwa terdapatnya rahasia Herian Kiam yang terdapat dalam pagoda tiang cunta Buncing tertawa-tawar sahutnya. Sepuluh jari dari sepasang tanganku telah tidak dapat digunakan lagi, dan sudah jelas sekali tidak dapat menggunakan pedang kembali, bagaimana masih mempunyai niat terhadap kitab rahasia Herian Kiam Boh tersebut Liao Cing C tertawa, dan menundukkan kepalanya, ujarnya. Guil Lam Ye U itu berasal dari tempat ini, sehingga terhadap keadaan dari tempat ini sangat paham sekali, pada saat itu sekalipun dia mendengarkan perkataan dari kakaknya untuk melepaskan dirimu, tetapi dengan sifat darinya, pastilah sebentar lagi akan mengejar sampai di tempat ini juga, Bunciao Hiap apabila tidak mempunyai niat terhadap kitab rahasia Herian Kiam Boh tersebut, lebih baik kau menurut perkataan yang diucapkan, dan untuk sementara meninggalkan tempat ini, Buncing tertawa, sahutnya. Terima kasih atas kebaikan hati dari Nona Liao, tetapi masih banyak urusan yang harus ku selidiki terlebih dahulu, dan yang mengetahui berita ini hanyalah dia seorang saja, Liao Cing C tertawa-tawar, tanyanya kemudian kepada Buncing. Apakah dapat dikata kau tidak mau meninggalkan tempat ini? Buncing memandang tajam ke arah Liao Cing C, tampak di balik kain hitam yang menutupi wajahnya itu, tampak sebuah wajah yang sangat cantik sekali, di dalam hatinya tanpa terasa sedikit menjadi berderbar, segera dia miringkan tubuhnya menghindarkan diri dari bentroknya matu dengan dirinya, hatinya menjadi tergerak, pikirnya. Jejak dari suhu Kuiei Bok Tocu tak mungkin hanya Guilem Yeu seorang saja yang dapat mengetahuinya, mengapa tak menanyakan sekalian kepada Liao Cing C ini berpikir sampai di sini lalu ujarnya kepada Liao Cing C. Cai He mempunyai persoalan hendak ditanyakan kepada Nona Liao, setelah suhu Ku menginjak kembali di atas daratan longgoan segera tak terdapat beritanya kembali, entah Nona Liao dapatkah sedikit memberikan berita mengenai jejaknya Liao Cing C tertawa, sahutnya. Kiranya akan menanyakan jejak dari suhu Kuiei Bok Tocu titik baru berkata sampai di situ, mendadak terdengar suara tertawa sebentar keras sebentar perlahan berkumandang datang masuk ke dalam telinga kedua orang itu, Liao Cing C segera mengerutkan alisnya, ujarnya kepada Bun Cing. Kau jalanlah terlebih dahulu, aku akan menahankan serangan untuk sementara bagimu. Bun Cing menjadi ragu-ragu untuk sesaat, dengan cemas ujarnya. Bagaimana dengan jejak dari suhu Ku, dapatkah kau memberitahukan dengan cepat, sahut Liao Cing C? Persoalan ini tak dapat diucapkan dengan satu patah kata saja, kau jalanlah lebih dulu Bun Cing mengangkat pundaknya, sahutnya kemudian. Kalau berbuat demikian juga tidak pantas, lebih baik aku pun juga tinggal di sini saja, Liao Cing C merapatkan kakinya ke atas tanah, lalu ujarnya. Kalau begitu kita berjalan bersama-sama saja sehabis berkata, tubuhnya berkelebat, berlari, ke arah selatan. Bun Cing tak dapat berbuat apa-apa lagi, terpaksa dia mengikuti dengan kencang di belakang tubuh dari Liao Cing C, di dalam hatinya tanpa terasa menjadi sedikit merasa tak enak, Liao Cing C ini agaknya merasa sangat tidak puas dengan tak mau perginya dirinya dari tempat itu, sepuluh jarinya kini telah tak dapat digunakan lagi, sungguh tak terkira kini malah menyusahkan dirinya saja. Tubuh dari dua orang itu yang satu di depan yang lain di belakang dengan kecepatan bagaikan jatuhnya bintang dari langit dengan sangat cepat sekali berkelebat ke arah depan. Suara tertawa itu sangat nyaring sekali tetap berkumandang masuk ke dalam telinga kedua orang itu, sedikit pun tak dapat ditinggalkan. Mendadak Liao Cing C mengubah arahnya, dan berlari ke arah barat, Ketika Bun Cing mendongakan kepalanya memandang, tampak dihadapannya telah terdapat sebuah pagoda yang sangat tinggi sekali. Ujar Liao Cing C kepada Bun Cing, untuk sementara lebih baik kita bersembunyi saja di dalam pagoda tiang cunta ini hati Bun Cing terasa agak tergetar, dirinya ternyata telah berada di dalam pagoda tiang cunta tersebut, kemungkinan sekali dirinya malah akan tersesat ke dalam peristiwa kitab rahasia Herian Tiamboh tersebut. Begitu tubuh dari kedua orang itu berkelebat masuk ke dalam pagoda tersebut, suara tertawa panjang itu pun menjadi berhenti, terdengar suara dari Guil Lam Yeu yang berdiri di luar pagoda sambil tertawa besar ujarnya, kalian berdua kalau memangnya telah sampai di dalam pagoda tiang cunta ini, mengapa tidak mau keluar untuk bertemu Muka dengan Kamil Liao Cing C dengan dingin menengus, tubuhnya berkelebat keluar dan ujarnya kepada Guil Lam Yeu. Demikian pun juga baik, kita ini hari harus menentukan siapakah yang menang dan siapa yang kalah di antara kita ini. Bun Cing pun segera berkelebat keluar dari dalam pagoda, tampaklah Guil Lam Yeu sambil tertawa berdiri tegak di tempat tersebut, sedang Miau Biefang berdiri di belakang tubuhnya. Ujar Guil Lam Yeu sambil tersenyum. Kiranya kau juga mempunyai maksud untuk ikut serta di dalam urusan kitab rahasia Herian Kiamboh ini, aku telah mematuhi perkataan dari kakakku untuk melepaskan dirimu, dan kini kau telah ikut pula datang ke pagoda tiang cunta ini, janganlah menyalahkan pada diriku lagi kalau aku akan turun tangan kejam. Liao Cing C tidak menanti Guil Lam Yeu mengucapkan lebih banyak lagi, tubuhnya segera bergerak menubruk ke arah. Depan, sedang sepasang telapak tangannya, melancarkan serangan menepuk tubuh Guil Lam Yeu. Guil Lam Yeu tertawa besar, tubuhnya sedikit direndahkan, sepasang tangannya dibalik menerima serangan dari Liao Cing C tersebut. Hawa murni dari kedua orang itu segera terbentur menjadi satu dan segera berubah menjadi suatu hawa yang berwarna hijau serta merah, sedang kedua warna hawa murni tersebut dengan sangat cepat sekai menerjang ke atas diikuti dengan suara yang sangat nyaring sekali, pasir dan kerikil berterbangan memenuhi angkasa. Pada saat kerikil dan pasir menjadi reda kembali, tampak Guil Lam Yeu dengan wajah yang sangat serius sekali melayang mundur ke belakang, sedang ujung jubahnya yang berkibar tertiup angin itu terdapat suatu bekas robekan yang memanjang. Sepasang kaki dari Liao Cing C setelah menempel di atas tanah, segera menggesarkan tubuhnya setengah kaki lebih, wajahnya pun berubah menjadi sangat senduh sekali, kain hitam yang menutupi wajahnya terlihat telah terlepas dari wajahnya yang putih bersih itu. Buncing menghembuskan napasnya panjang dua ini barulah dapat disebut sebagai suatu pertandingan yang saling menggunakan ilmu Hie Kangnya untuk mengalahkan pihak musuh sekali pandang saja dia telah dapat melihat kalau ilmu Hie Mo Kang yang dilatih oleh Guil Lam Yeu itu termasuk bagian Wee sedang tenaga Hie Kang yang dilatih oleh Liao Cing C termasuk dalam kedudukan Ie Bo. Apabila sepasang tangannya bukannya telah berubah menjadi tak dapat digunakan kembali, dia percaya bahwa dengan tenaga dalam yang dimilikinya pada saat ini, telah dapat memenangkan setengah tingkat dari kedua orang ini, sekalipun dia melatihnya baru-baru saja, tetapi ilmu Hie Kang. Chiet Kong Kang Hei yang merupakan ilmu Hie Kang yang sangat lihai, tak mungkin akan dapat terkalahkan oleh kedua orang tersebut. Tubuh dari Guil Lam Yeu serta Liao Cing C tetap tak berhenti, satu berada di sebelah kiri dan yang lain berada di sebelah kanan dengan cepat berkelebat ke sana kemari. Kedua orang itu agaknya tadi telah saling mencoba kekuatan dari tenaga dalam yang dimiliki pihak lawannya, pada saat terjadinya bentrokan tadi masing-masing telah merasa kalau tenaga dalam mereka seimbang, sekalipun berbeda juga hanya sedikit saja, apabila pertempuran ini dilakukan dengan sekuat tenaga pastilah salah satu di antara mereka akan menderita luka yang sangat parah atau binasa oleh karena itu kedua orang itu siapapun tak ada yang berani memandang rendah terhadap pihak lawannya, dihadapannya kini berdiri musuh yang sangat tangguh sekali, siapa saja di antara mereka kalau sedikit tidak waspada, pasti akan menemui kerugian yang sangat besar sekali. Tubuh dari Guil Lam Yeu tetap berkelebat tak henti-hentinya, diam-diam dia sadar bahwa dengan menggunakan tangan kosong dia tak mungkin akan dapat mendapatkan pegangan di dalam pertempuran ini, tangan kanannya segera digerakkan sedang pedang Cie Hang Tiamnya pun telah diloloskan dari sarungnya. Kaki kanan Liao Cince dengan cepat mundur ke belakang, sedang pedang panjangnya pun telah dicekal di tangannya. Guil Lam Yeu tertawa ujarnya, selamanya aku belum pernah bergerak melawan dirimu dengan menggunakan pedang, ini hari aku akan melihat bagaimana kelihayan dari ilmu pedang Mi Chong Bon dan mendengar perkataan tersebut di dalam hati buncing merasa sangat terperanjat sekali, kiranya Liao Cince ini adalah anak murid dari partai Mi Chong Bon yang sangat misterius itu. Liao Cince tertawa dingin, pedang panjangnya dengan mendatar diletakkan di atas tangannya, tampak hal ini Guil Lam Yeu mengerutkan alisnya, terhadap ilmu pedang dari partai Mi Chong Bon dia pernah mendengar orang membicarakannya, dia tak dapat membiarkan Liao Cince dengan sangat mudah melancarkan serangan Nia terlebih dahulu, kedua orang itu baru untuk pertama kalinya bergeberak jurus serangannya pun masih sangat asing, siapa yang menyerang terlebih dahulu dialah yang akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tubuhnya segera melayang ke angkasa, pedang Cie Hong kiamnya dengan memancarkan sinar yang sangat tajam dan sangat menyilaukan mati menerjang ke tubuh Liao Cince. Terlihat pada bibir Liao Cince tersungging suatu senyuman yang mengejek tubuhnya telah berdiri tegak di atas tanah tak bergerak sedikit pun juga, sedang pedang panjang di tangannya segera berubah menjadi beribu dua batang banyaknya memancar ke angkasa menerjang ke arah tubuh Guil M.Y.U. Guil M.Y.U. tampak sekelilingnya bayangan pedang yang sangat banyak sekali, dia sedikit pun tak tampak bayangan dari Liao Cince, di dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali, dia tak berani gegabah, segera pedang Cie Hong kiamnya ditarik kembali, sedang gerakan pedangnya diubah dengan menggunakan gerakan Tui Pitsensi atau bersembunyi menghindari tiga bangunan, pedangnya dilintangkan ke depan dada melindungi tubuhnya. Bayangan pedang segera menjadi lenyap kembali, Liao Cince sambil mencekal pedang panjangnya berdiri tegak bagaikan sama sekali belum melancarkan serangan, dia tertawa mengejek ujarnya. Apabila di tanganku pada saat ini mencekal sebilah pedang pusaka, pada saat ini pula kau telah menemui kekalahannya Guil M.Y.U. mengerutkan alisnya, sambil tertawa nyaring ujarnya. Aku kira tak demikian mudahnya Buncing yang menonton di samping, diam dua di dalam hatinya merasa agak terperanjat, kehebatan dari ilmu pedang kedua orang ini selama hidupnya, dia sama sekali belum pernah menemuinya, keganasan ilmu pedang dari Guil M.Y.U. serta keandahan dari gerakan pedang Liao Cince sungguh sangat hebat dan sama sekali tak terduga olehnya. Pada saat kedua belah pihak melancarkan serangan dengan menggunakan pedang tersebut, Liao Cince telah berhasil membentur tubuh pedang dari Guil M.Y.U. sebanyak tiga kali dengan sangat keras sekali, apabila pada saat itu pedang yang berada di tangan Liao Cince adalah sebilah pedang pusaka, kemungkinan sekali pedang panjang di tangan Guil M.Y.U. telah lepas dari tangannya. Guil M.Y.U. diam dua sadar bahwa dirinya terlalu menempuh bahaya sehingga dapat dipaksa berada di bawah angin, sudah tentu dia tak mau mengaku kalau ilmu pedangnya jauh lebih rendah dari ilmu pedang Liao Cince, pedang Cihang Kiamnya diputar satu lingkaran dengan menggunakan jurus Sibiau Mejuh atau seluruh penjurut penuh jebakan menerjang dengan hebatnya ke arah Liao Cince. Pedang Cihang Kiam itu dengan memancarkan suatu sinar yang sangat menyilaukan matu dengan sangat cepat sekali menusuk ke tubuh Liao Cince. Liao Cince yang tampak hal ini tertawa-tawar, tubuhnya sedikit bergerak, pedang panjangnya sekali lagi disabatkan balas menerjang ke arah Guil M.Y.U. Tetapi baru saja gerakan pedangnya memancar keluar, tiba-tiba terlihat sinar keabu-abuan berkelebat dengan hebatnya mengelilingi tubuhnya, di dalam hati dia merasa sangat terperanjat sekali, dia tak berani menerima dengan keras lawan keras terhadap serangan dari Guil M.Y.U. tersebut, segera mengubah arahnya dan melangkah ke samping. Tetapi sinar keabu-abuan tersebut tetap mengikuti dari belakang tubuhnya menyerang ke kiri dan ke kanan dari tubuhnya, dalam hatinya makin bertambah terkejut, segera dia bersuit nyaring, dengan pedangnya dia melindungi seluruh tubuhnya dari arah depan dengan keras menerjang ke tubuh Guil M.Y.U. Guil M.Y.U. menjadi sangat terkejut sekali, sungguh tak disangka kalau Liao Cingce ternyata dapat demikian pahamnya terhadap ilmu pedang dengan disertai Hawa Hikang ini. Partai Micongbun selamanya sangat ditakuti oleh jago-jago di dalam bulim, Liao Cingce dengan usianya yang baru 20 tahunan ternyata telah dapat menguasai ilmu pedang yang demikian tingginya, sungguh sedikit membuat orang susah untuk mempercayainya. Pada waktu itu Hei Tianhek pernah melatih ilmu sakti tersebut dan kemudian ditulis di dalam kitab rahasia Hei Tian Kiamboh, sehingga boleh dikata ilmu pedangnya telah mencapai pada tarap tak ada bandingannya, ini hari sekalipun Liao Cingce dapat melancarkan ilmu sakti tersebut, tetapi juga cukup membuat orang sedikit terkejut. Dia tak berani dengan demikian memandang rendah menerima serangan tersebut, dengan cepat dia mengundurkan dirinya untuk memberikan jalan kepada dirinya. Guil M. Yew begitu mengundurkan dirinya, tubuh dari Liao Cingce segera menerjang ke depan, pedangnya berubah menjadi beribu-ribu bayangan pedang dan menerjang ke tubuh Guil M. Yew. Begitu Guil M. Yew mengundurkan dirinya ke belakang, situasinya pun segera berubah, hatinya menjadi sangat kelusar sekali, dia jadi orang selamanya sangat sombong sekali, di dalam ilmu pedang dia mengira bahwa dirinya tak mungkin akan dapat menemui lawannya yang tangguh, tetapi kini ternyata dapat didesak oleh ilmu pedang Liao Cingce sehingga menjadi demikian rupa. Sekalipun dapat dikata Liao Cingce dapat dihitung sebagai jago berkepandaian tinggi dari partai Mi Chong Bun, tetapi dengan situasi yang dihadapi sekarang ini pihak lawan hanyalah seorang gadis yang berusia 20 tahunan saja, segera dia mundur ke belakang dua langkah lagi, pedang Cinghang kiamnya ditekan ke bawah dengan mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya balas melancarkan serangan-serangan, sinar keabu-abuan memenuhi angkasa, segera dia berhasil mendesak mundur Liao Cingce ke belakang, dengan demikian kedua belah pihak saling berdiri berhadap-hadapan. Bun Cing dengan perlahan menghela nafas, kedua orang dihadapannya saat ini ternyata telah mengerahkan ilmu hiakangnya yang dikerahkan ke dalam ilmu pedangnya untuk saling bergebrak. Dia tidak berani memikirkan bagaimana akhir dari pertandingan tersebut. Sekalipun sepasang tangan dari dirinya telah tak dapat digunakan lagi, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jago pedang kenamaan, sekali lihat saja ilmu pedang dari kedua orang itu segera dia tahu bahwa gerakan pedang dari Guilam Yeu sangat ganas sekali, sedang pengalaman untuk menghadapi musuh pun sangat luas sekali, sedang gerakan pedang dari Liao Cingce sangat aneh dan sukar sekali diraba, tetapi pengalamannya masih sangat cetek sekali, kedua orang itu masing-masing mempunyai kekurangannya, sehingga sukar sekali untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah di antara kedua orang itu, tetapi apabila waktu lebih lama lagi, kemungkinan sekali Liao Cingce akan jatuh di bawah angin. Liao Cingce dengan mencekal pedangnya berdiri tegak wajahnya berubah menjadi sangat seril sekali, Guilam Yeu pun berdiri dengan tenangnya di tempat, kedua belah pihak tak ada yang berani berlaku gegabah, sehingga pada saat ini sangat sukar sekali untuk menentukan ilmu pedang siapakah yang paling tinggi di antara kedua orang tersebut. Miao Be Fang yang berdiri di samping mendadak tertawa besar, ujarnya kepada Bun Cing. Mereka berdua tak mungkin selesai di dalam satu dua jam saja, urusan dari kita pun harus diselesaikan juga pada saat ini di dalam hati Bun Cing merasa terkejut, Miao Be Fang apabila berbuat demikian, sudah tentu Liao Cingce akan mendengarnya, dan apabila dia menguatirkan keselamatan dirinya, kemungkinan sekali situasi bagi dirinya sedikit tidak menguntungkan pikiran tersebut berkelebat di dalam hatinya, sedangkan pada waktu itu kelihatannya Liao Cingce telah tak sabar untuk menanti lebih lama lagi, segera dia membentak nyaring, tubuhnya melompat ke depan bagaikan sebuah panah yang lepas dari busurnya saja menerjang ke arah tubuh Guilam Yeu. Guilam Yeu tertawa besar, tubuhnya melayang, menubruk ke depan, sehingga kedua belah pihak saling melancarkan serangan di tengah udara. Pada saat ini Miao Be Fang tertawa besar, sambil melancarkan serangan pedang mendesak ke arah Bun Cing, dia sama sekali bukannya mempunyai tujuan untuk berbuat sesuatu terhadap diri Bun Cing, tetapi hanya menginginkan agar Liao Cingce terpecah perhatiannya, segera dia dapat didesak hingga berada di bawah angin. Bun Cing sudah tentu mengetahui maksud tujuan dari Miao Be Fang ini, segera dia berdiri tegak tak bergerak sedikit pun juga. Miao Be Fang tertawa besar, bersamaan dengan suatu bentakan nyaring dari Liao Cingce tubuhnya terpisah dan mengundurkan dirinya ke belakang. Guil Lam Ye U tertawa besar, sedang Liao Cingce wajahnya berubah menjadi merah padam. Bun Cing tahu kalau Liao Cingce pastilah telah menderita kerugian tidak kecil, dan tidak ingin Liao Cingce menaruh rasa khawatirnya kepada dirinya, tubuhnya segera berkelebat menubruk ke arah atas pagoda tiang cunta. Miao Be Fang tertawa besar, dia pun dengan cepat mengejar dari belakang, tubuh Bun Cing di tengah udara mendadak berputar setengah lingkaran, kaki kanannya dengan hebat menendang pedang panjang di tangan Miao Be Fang. Pada saat ini Guil Lam Ye U serta Liao Cingce yang berada di bawah pagoda telah berdiri saling berhadapan, tapi kedua belah pihak sebaliknya memperhatikan Bun Cing serta Miao Be Fang dua orang, yang menang di antara kedua orang itu jika dibandingkan dengan diri mereka jauh lebih mudah lagi. Miao Be Fang mendengus, pedang panjang ditarik kembali dan membabat ke tubuh Bun Cing. Tubuh Bun Cing dengan meminjam tenaga tendangan tadi segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang telah terkenal, Huy Shijusen, tubuhnya di tengah udara membalik dan menubruk ke bawah kembali, dengan sangat rindukan sekali dan telah melayang turun ke tepi pagoda tingkat kedua. Liao Cingce serta Guil Lam Ye U yang tampak hal ini di dalam sekalipun sepasang tangan Bun Cing telah tak dapat digunakan ternyata pada saat ini di tengah udara dan masih dapat mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dengan demikian mudahnya, sungguh tidaklah mudah, jika dilihat dari hal ini kiranya ilmu meringankan tubuh dari Ie Bok Tocu dapat menjegoi seluruh dunia kangau juga bukanlah merupakan berita bohong saja. Kaki kanan Bun Cing setelah mencapai tepi pagoda, pada saat itu Miao Be Fang pun telah mengikuti mengejar sampai di sana, kaki kirinya secepat kilat menempel tepi pagoda sedang pedang panjang di tangan kanannya diangkat ke atas dan dengan sekuat tenaga menyerang ke tubuh Bun Cing. Bun Cing sejak tadi telah mengadakan persiapan, dia ternyata memangnya berani naik ke atas pagoda tiang cunta sudah tentu di dalam hatinya sejak tadi telah membuat perhitungan yang masak dan telah mengambil keputusan untuk menggunakan ilmu meringankan tubuh yang pernah dijagoi seluruh dunia kangau itu untuk menghadapi serangan-serangan dari Miao Be Fang, dengan keadaan seperti ini kiranya juga tidak sampai akan dapat dikalahkan. Begitu dibilang tubuhnya dia merasa ada sambaran angin tajam, tubuhnya segera memutar, kaki kirinya dengan seluruh tenaga melancarkan serangan tendangan, pada saat tubuhnya melayang ke atas itulah dengan sangat tepat sekali dia berhasil menghindarkan diri dari serangan pedang Miao Be Fang, sedang kaki kirinya tetap melanjutkan serangannya mengancam perutnya. Miao Be Fang sebenarnya mergira kalau paling sedikit dia berhasil mendesak Bun Cing turun dari pagoda itu, dengan demikian dia berhasil berdiri dengan tegak di tepi pagoda itu dan mengambil kesempatan seperti berusaha untuk mencapai kemenangan. Tetapi sungguh tak disangka serangan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang besar ini sejak sebelumnya telah diduga oleh Bun Cing, dia tak dapat berbuat apa dua lagi, dan terpaksa menarik kembali pedangnya sambil membalikan tubuhnya. Bun Cing pun segera menarik kembali kaki kirinya dan melayang menuju ke dalam pagoda, sedang kaki kanannya mendadak diangkat melancarkan serangan mengancam tumit kanan dari Miao Be Fang. Miao Be Fang menjadi lihai adalah disebabkan karena dia mengandalkan ilmu Hiat Mokeng-nya, tetapi pada saat ini Bun Cing melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu tendangan sangat lihai yaitu ilmu Cing Po Chiet Yeau bahkan di dalamnya telah disalurkan pula ilmu Hikang Chiet Kong Keng Hie, sehingga membuat dia tak berdaya untuk melancarkan serangan ke arah Bun Cing, terpaksa kaki kanannya menutur tepi pagoda dan melayang turun ke bawah pagoda. Bun Cing tidak memperdulikan diri Miao Be Fang, dia sekali lagi melayangkan tubuhnya menubruk ke arah atas. Miao Be Fang yang tubuhnya berhasil didesak hingga turun dari atas pagoda, di dalam hatinya merasa sangat dasar sekali, kaki kirinya menutur ke atas kembali dan menubruk ke atas, tetapi pada saat dia berhasil mengejar mendekat ke arah Bun Cing dia telah berada di tingkat keempat dari tepi pagoda tersebut. Sekalipun Bun Cing tak dapat dilihatnya dengan jelas, tetapi sejak tadi dia telah menghitung jarak waktunya, pada saat kaki kanannya menginjak tepi tingkat keempat dari pagoda tersebut, pada saat itulah Miao Be Fang berhasil mengejar sampai di dekat tubuhnya. Pada saat ini Liao Cing C serta Gui Lam Ye U telah tak mempunyai niat untuk melanjutkan pertempuran tersebut lagi, dan memusatkan seluruh perhatiannya memandang jalannya pertempuran yang terjadi antara Bun Cing dengan Miao Be Fang. Kedua orang itu sekalipun merupakan jago-jago berkepandaian tinggi, tetapi mau tak mau juga harus mengakui kelincahan tubuhnya sekalipun sepasang tangan dari Bun Cing telah tak dapat digunakan, kalau sepasang tangan dari Bun Cing misalnya dapat menyerupai orang biasa lainnya kiranya di antara kedua orang itu satu pun tak ada yang mempunyai pegangan teguh untuk berhasil mengalahkan diri Bun Cing. Kaki kanan Bun Cing begitu menempel tepi pagoda, segera dia membalikan tubuhnya, pada saat itu kaki kiri Niao Be Fang sedang mencapai tepi pagoda tersebut, sedang tangan kanannya, mencapai pedang panjang yang siap hendak dilancarkan tetapi dia tak berani melancarkan serangan terlebih daunu. Di dalam sekali pandang saja Bun Cing telah sadar kalau dia tak dapat bertempur sekala keras lawan-keras melawan dirinya, tubuhnya segera mengundurkan diri ke sebelah kanan dari pagoda tersebut. Niao Be Fang nampak Bun Cing tidak melancarkan serangan ke arahnya, sekalipun di dalam hatinya merasa sedikit diluar dugaan, demikian bagi dirinya ada kebaikan dan ada keburukannya, dengan gusar dia mendengus, segera tubuhnya menubruk maju dengan pedang panjangnya mengancam punggung Bun Cing. Agaknya Bun Cing mempunyai maksud untuk beradu ilmu meringankan tubuh dengan diri Niao Be Fang, kaki kanannya menutup pinggir pagoda sedang sebagian besar dari tubuhnya telah berdiri di luar pagoda tersebut. Gerakan pedang dari Niao Be Fang bagaikan pelangi saja mengitari seluruh tubuh Bun Cing dan menerjang ke arahnya. Tubuh Bun Cing segera berputar setengah lingkaran di tengah udara, sedang kaki kanannya digantungkan ke tepi pagoda. Niao Be Fang tertawa dingin, serangan pedangnya sekalipun tidak mencapai sasarannya, tetapi kaki kanannya melancarkan tendangan ke arah ujung kaki dari Bun Cing menutup ke atas pagoda, tubuhnya segera melayang dan berkelebat menuju ke tingkat kelima dari pagoda tersebut. Niao Be Fang segera mengejak tubuhnya mengejar, tubuh dari Bun Cing baru saja melayang di tengah udara tiba-tiba mendadak dia melancarkan tendangan, tubuhnya melayang dengan mendatar, sedang sepasang kakinya mengikuti gaya tersebut menyapu ke depan mengenai dada dari Niao Be Fang. Niao Be Fang sama sekali tidak menyangka kalau Bun Cing dapat melancarkan serangan dengan menggunakan jurus seperti ini, dan menjadi sangat terkejut sekali, pedangnya segera digerakkan membabat ke tubuh Bun Cing, Bun Cing tertawa, sedang tubuhnya melayang ke tingkat keempat dari pagoda itu, tetapi pada saat Niao Be Fang melancarkan serangan dengan menggunakan pedangnya itu tubuhnya telah bergeser ke sebelah luar, sedang kakinya menginjak di tempat kosong membuat tubuhnya meluncur pada 30 kaki di luar tepi pagoda. Tubuhnya dengan sangat cepat sekali meluncur ke bawah, apabila dia terus meluncur ke bawah hingga sampai di permukaan tanah mungkin malah akan memalukan, bahkan dengan tempat yang demikian tingginya, apabila dia hendak menarik nafas untuk menenangkan tubuhnya terpaksa harus membuang pedangnya, barulah dapat dilaksanakan hatinya menjadi sangat gelusar sekali, dia hanyalah dapat mengerahkan tenaganya meluncurkan dua kali serangan. Kedepan, sekalipun demikian, pada saat kakinya menginjak ke atas tanah, dia telah berada di tepi pagoda di tempat kedua. Sebaliknya pada saat ini tubuh buncing bagaikan kilat cepatnya meluncur naik ke atas. Niao Be Fang dengan menahan rasa gusar sekali lagi melayangkan tubuhnya mengejar ke arah buncing. Ngoo-duo kitab rahasia herian kiam boh buncing sengaja memperlambatkan langkah kakinya dan melayang menuju ke ujung pagoda. Niao Be Fang dengan kencang mengejar terus di belakang tubuhnya, di dalau hati buncing telah mengambil keputusan yang teguh, begitu kakinya menginjak ujung pagoda, segera ia melancarkan ilmu meringankan tubuhnya yang telah mencapai kesempurnaan senau banli melayang turun kembali ke bawah pagoda dan menoleh memandang apakah Niao Be Fang masih tetap mengejar ke arah dirinya dan melayang turun ke bawah bersamaan waktunya dengan dirinya. Dia menarik napas panjang, dan memusatkan perhatiannya menarik hawa murninya dan menerjang ke atas pagoda, mendadak baru saja ia melayangkan tubuhnya sampai sebuah bayangan manusia berkelebat dalam hatinya menjadi sangat terkejut sekali, entah pada saat kapan Guil M. Yew telah secara diam dua melayangkan tubuhnya ke atas atap pagoda. Guil M. Yew memandang dengan tajam ke arah buncing dan tertawa dingin tak henti-hentinya. Pada saat yang bersamaan pula Niao Be Fang telah mengejar sampai kali ini dia tidak lagi mengejar ke belakang tubuhnya, sebaliknya melayang naik ke atas untuk kemudian. Melayang turun melancarkan serangan, pedang panjangnya berubah jadi satu bayangan peda yang sangat menyilaukan match menggencet diri buncing. Buncing begitu tampak Guil M. Yew munculkan dirinya di atas atap pagoda, di dalam hatinya telah merasakan sangat terkejut sekali, tanpa terasa hawa murninya yang dipusatkan itu telah menjadi buyar. Liao Ching Che yang tampak hal ini pun jadi sangat terperanjat, dia sama sekali tak pernah menduga kalau Guil M. Yew dapat berbuat demikian, dengan diam dua melayangkan tubuhnya ke atas pagoda, dia yang tampak hal ini hendak mengejar pun telah terlambat, terpaksa segera mengejutkan tubuhnya melayang ke atas atap pagoda tersebut. Buncing yang menemui keadaan yang sangat berbahaya itu pada saat ini sebaliknya malah berubah menjadi sangat tenang sekali, ketika dia mendungakan kepalanya tampak Guil M. Yew sambil membopong tangannya berdiri tegak bagaikan tidak hendak ikut campur di dalam pertempuran tersebut, dia menjadi mengerutkan alisnya dengan menempuh bahaya dia membalikan tubuhnya ke bawah pagoda kembali. Guil M. Yew tak pernah menyangka kalau Buncing ternyata mempunyai nyali yang demikian besarnya, tubuhnya segera bergeser dua cun ke depan dan mengalihkan sinar matanya memandang ke arah Buncing di mana dia melayangkan tubuhnya ke bawah. Pagoda tiang cunta itu tingginya mencapai 50 kaki lebih, Buncing yang meluncur turun di dalam keadaan yang seperti ini apabila tak menemui kematiannya sedikit-sedikitnya juga akan menderita luka dalam yang sangat parah. Miao Befang sebenarnya bersiap hendak menggunakan pedangnya melancarkan serangan tapi pada saat ini tubuh Buncing melayang turun agak jauh jaraknya dari tepi pagoda, membuat dia tak berhasil untuk melakukan niatnya. Tersebut ternyata menarik kembali pedang panjangnya dan mengundurkan dirinya ke belakang. Tubuh dari Buncing baru saja meluncur turun sampai pada tingkat ke-6 dari pagoda tersebut. Mendadak dari dalam pagoda terdengar suara tertawa yang sangat nyaring sekali, sebuah bayangan manusia berkelebat dengan sangat cepatnya menyambar punggung dari Buncing dan melemparkan tubuhnya ke atas atas pagoda itu kembali. Sedang tubuhnya mengikuti dari belakangnya meluncur ke atas. Di dalam hati Guil M.J.U. merasa sangat terkejut sekali, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau di dalam pagoda itu ternyata masih terdapat orang lain yang bersembunyi di dalamnya. Tubuh Buncing yang dilemparkan ke atas atas pagoda itu, di dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau pada saat ini tempat seperti itu ternyata ada seorang yang sekertina, tiba menerobos keluar dan mencengkeram dirinya. Ketika dia menolehkan kepalanya memandang ke arah orang itu tampak orang itu telah melayang turun ke atas pagoda, sedang bentuk dan tubuhnya kurus kering, seluruh rambut dan jenggotnya telah berubah menjadi putih, wajahnya sangat dingin kaku, sepasang matanya memandang ke arah Guil M.J.U. serta Miao Befang dari gandinginnya. Miao Befang mengerutkan alisnya, dengan dingin ujarnya. Aku kira siapa kiranya adalah Miao Chin Nitsao atau si kakek sakti dari daerah Miao Chiang, Cia Chuing adanya, entah Cia Chiang mempunyai persoalan atau urusan apa, ternyata dari daerah Miao Chin datang kemari Buncing memandang sekejap ke arah kakek tua berambut putih itu, di dalam hatinya diam-diam merasa sangat terkejut sekali, orang yang baru datang ini ternyata adalah Miao Chiang Nitsuo. Cia Chuing adanya. Cia Chuing telah lama berdiam di daerah Miao Chiang, ini hari sekali lagi mengunjungi daerah Tionggoan. Kelihatannya ucapan dari Chao Sen yang mengatakan iblis dari seluruh penjuru dunia Kangou bersama-sama menginjak kembali daerah Tionggoan sedikit pun tidak bohong. Pada saat ini Miao Chin Che telah melayangkan tubuhnya naik ke atas puncak dari pagoda tersebut, dengan tajam memandang ke arah Guilam Yeu. Cia Chuing dengan dingin mendengus, ujarnya kepada Miao Biai Fang. Telah lama Chai Heng mendengar kalau Miao Heng menjadi raja di lautan selatan, sungguh tak disangka ternyata ini hari kau mau mendengar perintah dari seorang bocah yang masih musan wajah dari Miao Biai Fang berubah dengan hebatnya, sambil tertawa besar ujarnya. Selama puluhan tahun lamanya tak bertemu muka. Pak Tok Yam Sah Chiang yang dilatih oleh Chia Heng kemungkinan sekali mendapatkan kemajuan yang pesat sekali, aku Miao Biai Fang hendak mencoba untuk minta beberapa jurus pengajaran dari dirimu. Perkataannya baru saja diucapkan keluar, tubuhnya telah mulai bergerak maju, sepasang telapak tangannya dengan mendatar dada mendorong ke depan, dan menerjang ke arah Cia Chuing-Cia Chuing dengan dingin tertawa panjang, tubuhnya berkelebat ke sebelah kiri menghindarkan diri dari serangan tersebut, dan mengangkat sebelah tangannya menyambut serangan dari Miao Biai Fang itu. Serangan telapak tangan dari kedua belah pihak segera bertemu, tampak gulungan hawa murni yang berwarna emas serta berwarna merah menggulung naik ke atas angkasa. Sedang tubuh dari kedua orang itu pada saat saling berkelebat itu telah bertukar tempatnya masing dua. Sepasang matu Cia Chuing segera memancarkan sinar yang tajam, sedang hatinya menjadi tergerak, ketinggian dari tenaga dalam yang dimiliki oleh Miao Biai Fang itu tidak di bawah dari dirinya, dia ternyata mau mendengarkan perintah dari seorang pemuda yang masih muda sudah tentu kepandayan silat yang dimiliki orang ini jauh lebih lihai dari dirinya. Dia menarik napas panjang dua, dan mengalihkan sinar matanya memandang ke arah Guilem Yeu. Guilem Yeu sambil menggendong tangannya berdiri tegak perkataan yang diucapkan oleh Cia Chuing terhadap diri Miao Biai Fang itu terhadap dirinya bagaikan bukan menjadi persoalan, dengan dingin ujarnya kepada Miao Biai Fang. Miao Biai Fang, kau beristirahat sejenak biarlah aku akan menemui sejenak jago berkepandayan tinggi yang baru datang dari daerah Miao Siang ini, Miao Biai Fang segera membungkukan tubuhnya sambil sahutnya. Yeaa, Su Siok, sambil mengikuti perintah tersebut dia mengundurkan dirinya ke belakang. Guilem Yeu melepaskan tangannya yang digendong ke belakang punggung tersebut dan memandang ke arah Cia Chuing sepasang metu dari Cia Chuing begitu bertemu dengan sinar metu dari Guilem Yeu tanpa terasa di dalam hatinya merasa agak berdesir, sepasang metu dari Guilem Yeu tersebut ternyata penuh diliputi oleh hawa pembunuhan. Begitu dia mendengar Miao Biai Fang memanggil diri Guilem Yeu sebagai Su Siok, di dalam hatinya telah merasa agak berderbar, Miao Biai Fang mengangkat nama bersama-sama. Dengan dirinya, tetapi ketika mendengar kalau Miao Biai Fang ternyata mendengar perintah dari seorang pemuda yang masih muda, dia merasa nama Miao Biai Fang tak lain hanyalah begitu saja. Tetapi begitu bergerak segera dia mengetahui kalau tenaga dalam yang dimiliki oleh Miao Biai Fang itu tidak di bawah tenaga dalam yang dimiliki dirinya. Guilem Yeu tertawa dingin ujarnya kepada Chia Chu Ing kau kalau memangnya telah datang ke tempat ini, aku lihat lebih baik tak usahlah pulang kembali ke daerah Miao Biai Fang. Pemandangan di daerah Tionggoan ini sangat indah sekali dan jauh melebih. Pemandangan di daerah Miao Biai Fang kau tinggal saja di tempat ini. Chia Chu Ing mengerutkan alisnya, belum saja dia membuka mulut memberikan jawabannya, Liao Ching Che yang berdiri di samping telah membuka mulut dan ujarnya dengan dinginnya. Guilem Yeu, urusan kita berdua belum selesai dikerjakan, lebih baik kita mengambil keputusan terlebih dahulu barulah berbicara yang lainnya lagi. Sepasang mati Guilem Yeu memancarkan sinar mata yang sangat tajam, sampai kepalanya pun tak digerakkan sedikitpun, ujarnya kepada Miao Biai Fang. Biai Fang, kau pergilah menyambut ratusan jurus terlebih dahulu dari Liao Ching Che ini, setelah aku menjelaskan orang diri daerah Miao Chiang ini, barulah berbicara lagi. Miao Biai Fang dengan nada yang beratnya menyahut, segera dia memajukan tubuhnya berhadapan muka dengan diri Liao Ching Che. Liao Ching Che tertawa dingin ujarnya dengan tawar. Guilem Yeu, janganlah kau kira dengan menggunakan dirinya dapat berhasil menahan diriku, aku takut kau akan kehilangan sebuah tangan kanan yang sangat bagus ini. Sekalipun di dalam hati Guilem Yeu mengkhawatirkan kalau Miao Biai Fang ini sampai terluka di bawah sabetan pedang dari Liao Ching Che, tetapi dengan sikap dari Chia Chu Ing yang demikian itu, dia telah mengambil keputusan untuk bergebrak mati-matian melawan diri Chia Chu Ing ini. Di dalam hatinya diam dua dia menghitung bahwa di dalam ratusan jurus dia pasti dapat memukul jatuh Chia Chu Ing ke bawah pagoda Tiong Cunta, segera ujarnya kepada Liao Ching Che. Apabila kau melukai Liao Biai Fang di bawah tanganmu, aku akan membuat perguruan Mi Chong Bun menjadi musnah dari muka bumi. Sehabis berkata dia tidak menanti Liao Ching Che membuka mulut memberikan jawabannya, tubuhnya segera melayang maju ke depan. Pada saat pedang panjangnya berkelebat, pedang Ching Hang kiamnya telah berubah menjadi suatu pelangi yang sangat panjang sekali dan menyapu ke arah Chia Chu Ing. Chia Chu Ing tampak Gui Lam Yeu sama sekali tidak memandang dirinya sedikitpun, bahkan kini terdapat pula seorang gadis yang tak dikenal dengan tiba-tiba menampilkan dirinya memberikan bantuannya. Pada saat ini nyalinya menjadi timbul kembali, pedang panjangnya dicabut keluar dari dalam sarungnya, sambil miringkan tubuhnya melancarkan serangan, pedangnya dengan miring menyambut kedatangan dari serangan Gui Lam Yeu tersebut. Liao Ching Che tampak Gui Lam Yeu berkata demikian, hatinya menjadi sangat gelusar sekali, dengan gusar dan membentak, sedang pedang panjang di tangannya melancarkan serangan ke arah Miao Befang. Miao Befang menerima perintah sambil menahan serangan tersebut, segera dia mengangkat pedangnya menyambut. Empat orang yang berada di ujung pagoda merupakan jago-jago berkepandaian tinggi semuanya, begitu turun tangan hawa pedang segera memenuhi angkasa dan mengitari sekeliling kalangan, buncin begitu tampak keempat orang itu mulai bertempur hatinya tanpa terasa menjadi sangat berat sekali, apabila sepasang tangannya tidak cacat, pada saat ini kemungkinan sekali tak kalah hebatnya. Sejak sepasang tangannya menjadi cacat, dengan rajin dia melatih ilmu Hie Kang Chiet Kong Keng Hie sekalipun mendapatkan bantuan dari tenaga dalam yang ditinggalkan oleh Tian Jan sewaktu itu serta bantuan dari Tiu Tiem Lang Tan yang berada di dalam tubuhnya, sehingga tenaga dalamnya berlipat ganda, tetapi tetap tak mempunyai daya untuk melancarkan kembali jalan darah yang tersumbat pada pergelangan tangannya sekalipun telah melancarkan ilmu Hie Kang Chiet Kong Keng Hie-nya tetap juga tak berhasil. Buncin dengan seorang diri berdiri di tepi pagoda dan termenung memandang ke tengah kalangan, Tia Chu Ing serta Miao Be Fang keduanya telah sama-sama terdesak hingga hanya bertahan saja, bahkan selangkah demi selangkah mundur ke belakang. Sekonyong-konyong, dari arah depan terlihat pasir dan debu mengepul ke atas, sebuah kereta kuda dengan cepatnya lari mendatang. Pada saat ini matahari dengan perlahan-lahan menghilang ke arah barat sedang sinar matahari yang berwarna merah itu pun telah dapat dilihat dengan sangat jelas sekali, kereta kuda itu berlari dengan kencangnya di tengah daratan yang sungi, Buncin sekali pandang saja telah mengetahui kalau kereta kuda tersebut adalah kereta kuda yang ditumpangi oleh Gui Hang Ing hatinya menjadi sangat terkejut sekali, dia mengetahui mengapa Gui Hang Ing pada saat ini juga dapat datang kemari. Pada saat Buncin mencurahkan perhatiannya ke arah kereta kuda tersebut, situasi di dalam kalangan pun telah terjadi perubahan yang besar, pada saat dia sekali lagi memandang ke arah tengah kalangan, tampak Miao Befang serta Chia Chu Ing dua orang berturut-turut telah menemui keadaan yang sangat kritis, kaki dari Gui Lam Yeu dengan cepat mendepak pedang panjang di tangan Chia Chu Ing, sedang pedangnya membalik menyerang ke arah Liao Chin Chee. Liao Chin Chee bersuit nyaring, tubuhnya melayang ke atas, hawa hiakangnya segera disalurkan ke dalam ilmu pedangnya dengan cepat berubah menjadi suatu hawa pedang bagaikan pelangi yang membelah bumi dengan hebat menerjang ke arah tubuh Gui Lam Yeu serta Miao Befang. Gui Lam Yeu tampak Liao Chin Chee dengan menggunakan golok emasnya menyerang musuh, dengan gusar dia bersuit nyaring, dengan Miao Befang dua orang menubruk maju ke depan, kedua orang itu dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang hebat bersama-sama melancarkan serangan balasan ke arah tubuh Liao Chin Chee. Hati Chia Chu Ing menjadi agak mantap segera dia pun memungut kembali pedang panjangnya. Liao Chin Chee agaknya tidak menghendaki bertempur keras lawan keras, dengan diri Gui Lam Yeu serta Miao Befang, segera saja dia menarik napas panjang-panjang, pedangnya dibabatkan ke depan menahan serangan dari kedua orang itu, sedang tubuhnya dengan mengikuti kesempatan tersebut melayang pergi. Hati Bun Chin di saat ini jika dibandingkan dengan hati orang-orang yang ada di kalangan itu jauh lebih tenang lagi. Pada saat ini kereta kuda yang ditumpangi Gui Hang Ing telah datang di bawah pagoda tersebut, setelah dia memandang sekejap ke atas pagoda, dengan tergesa-gesa dia masuk ke dalam pagoda tersebut. Bun Chin tahu Gui Hang Ing pastilah hendak naik ke atas pagoda itu, di dalam hatinya diam dia merasa agak cemas, situasi di dalam kalangan telah berubah menjadi begini tegangnya, sukar sekali baginya untuk meloloskan diri, tetapi tak mungkin gak akan membiarkan Gui Hang Ing naik ke atas pagoda tersebut, begitu dia naik ke atas pagoda tersebut tak usah membicarakan yang lain, cukup dengan sambaran angin tajam yang keluar dari dalam kalangan tersebut saja sudah cukup membuat tubuhnya jatuh ke bawah pagoda. Gui Lam Yeu sama sekali tidak mengetahui kalau Gui Hang Ing telah tiba di bawah pagoda sana, pada saat ini berbagai macam ingatan berkelebat di dalam benaknya, semuanya merupakan kera dua untuk mencapai kemenangan dari pertempuran tersebut, satu-duanya harapan dihadapannya di saat ini hanyalah mencapai kemenangan di dalam pertempuran ini. Gui Lam Yeu serta Miao Be Fang menarik kembali pedangnya masing dua dan mundur ke belakang, pada waktu ini situasi dalam kalangan pertempuran sudah berubah menjadi dua melawan dua, saking terdesaknya Liao Ching Che serta Chia Chu Ing telah berdiri menjadi satu pihak. Di dalam hati Gui Lam Yeu tahu bahwa pihak lawannya saking terdesaknya menjadi saling bantu-membantu, pihak mana saja yang akan mendapatkan kemenangan tersebut mempunyai kemungkinan yang sangat besar sekali, sedang pada waktu ini cuaca pun sangat gelap asalkan dia sedikit mengulur waktu lebih lama lagi saja, sehingga setelah Miao Mbetek dan Miao Mie Hoa datang ke tempat itu, keadaan di dalam pertempuran itu telah dapat berada di dalam genggamannya, berpikir sampai di situ dia tersenyum dan menarik napas panjang dua. Liao Ching Che serta Chia Chu Ing dengan jarak tiga cun lebih berdiri berbareng, sebenarnya dia tidak menginginkan untuk berdiri satu pihak dengan orang semacam Chia Chu Ing ini tapi saat ini mau tak mau dia terpaksa harus berbuat demikian, dengan dingin dia mendengus dan menyapu sekejap ke arah Bun Ching. Gui Lam Yeu begitu tampak Liao Ching Che memandang ke arah Bun Ching, hatinya menjadi terasa agak tegang, terpikir olehnya apabila Bun Ching memasuki pihak lawan, sudahlah cukup untuk membuat situasi pada saat ini menjadi berubah, tetapi apabila hendak menarik Bun Ching ke arah dirinya untuk memberi bantuannya, sudah tentu hal itu tak mungkin akan terjadi, yang terbaik adalah mengharapkan Bun Ching berdiri di luar garis dan tak membantu Liao Ching Che. Dia tertawa, ujarnya kemudian, kau datang dari daerah Miao Chiang, aku kira pastilah dikarenakan kitab rahasia Hei Tiam Boh yang menjadi rebutan itu, tetapi entah saat ini kita sedang memperebutkan hal apa Chia Chu Ing yang sedang mendengarkan perkataan dari Gui Lam Yeu itu di dalam hatinya menjadi sangat curiga, entah Gui Lam Yeu ini selap hendak berbuat apa lagi, di dalam sekali pandang saja dia telah mengetahui kalau Liao Ching Che tak menginginkan untuk bekerja sama dengan dirinya, setelah menjadi ragu-ragu sejenak kemudian ujarnya. Peristiwa mengenai kitab rahasia Hei Tiam Boh, orang-orang di dalam dunia Kang Ong semuanya telah mengetahui akan hal ini, bahkan tempat untuk menyimpan barang pusaka, itu pun terletak di dalam pagoda Tiang Cunta ini, aku kira belum lebih banyak lagi orang yang datang kemari, lebih baik kita bekerja sama untuk mengambil benda tersebut, menurut kalian bagaimana Gui Lam Yeu sebenarnya mempunyai tujuan hendak menipu diri Bun Ching untuk meninggalkan tempat ini, maka, dia bersiap hendak bekerja sama dengan diri Chia Chu Ing untuk mengambil kitab rahasia Hei Tiam Boh tersebut, mendengar perkataan tersebut, dia tertawa dingin dan tak mengucapkan sepatah kata pun juga. Liao Ching C dengan perlahan mendengus, ujarnya, ilmu pedang yang dipelayari oleh Ye Tiansu kebanyakan terdiri dari ilmu pedang yang berasal dari partai Mi Chong Bun kami, sudah tentu kitab rahasia Hei Yan Kiam Boh tersebut pun haruslah diambil kembali oleh partai Mi Chong Bun kami, juga kau mana mempunyai hak untuk mendapatkannya, Chia Chu Ing mendengar perkataan tersebut hatinya menjadi sangat gusar, dia yang rambutnya telah memutih semuanya, sedangkan Liao Ching C tak lebih hanyalah seorang gadis yang baru berusia 20 tahunan, ternyata demikian tak memberikan muka sedikitpun kepadanya, segera dia tertawa dingin, dengan tenaga seorang, kau kira dapatlah berhasil buncing yang berdiri di samping Gambia merasa cemas, dengan situasi seperti apabila Gui Hong Ing naik ke atas pagoda itu, entah harus bagaimana baiknya, tempat ini tak dapat dibandingkan dengan waktu berada di dalam perkampungan Pek In Chuang di mana Gui Lam Ye U dapat menguasai keadaan, pada saat ini tak berani memastikan kalau Gui Lam Hong Ing tidak menemui bahaya. Liao Ching C beberapa kali dengan menggunakan sinar matanya memberi tanda ke arah buncing agar dia ikut serta di dalam urusan ini, tetapi tampak buncing bagalkan ada urusan lain yang sedang diperhatikan, sedang terhadap sinar matanya sedikitpun tidak menampilkan reaksinya, di dalam hatinya tanpa terasa menjadi sedikit merasa tidak senang, dengan dingin ujarnya. Kalau aku seorang lalu bagaimana titik? Di dalam hati Gui Lam Ye U pun merasa sangat heran mengapa buncing mendadak bagaikan terhadap keadaan situasi di hadapannya sedikitpun merasa tidak kuat. Dia memandang sekejap ke arah buncing kemudian menoleh memandang ke arah Liao Ching C sambil tertawa ujarnya. Nona Liao tak usah demikian jemasnya, urusan kita berdua masih belum selesai pada saat seperti ini entah Nona Liao apakah menyetujui untuk menyelesaikan urusan ini di antara kita berdua. Di dalam hati Liao Ching C merasa sangat heran, mengapa mendadak Gui Lam Ye U mengusulkan untuk menyelesaikan urusan di antara mereka dua orang sendiri, dengan perlahan dia menganggukan kepalanya, sahutnya kepada Gui Lam Ye U. Demikian pun paling baik lagi hati Chia Cuing menjadi tergetar, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau Gui Lam Ye U ternyata dapat berbuat demikian, di dalam hatinya terasa agak berdesir, pada saat datang dalam hatinya merasa semangatnya berkobar-kobar, dia mengira bahwa semua yang dikehendaki pastilah dapat terlaksana, tetapi pada saat ini tiba-tiba dia merasakan bahwa mati hidupnya telah tergantung di tangan orang lain. Dan sinar mati dari Gui Lam Ye U beralih ke atas wajah dari Chia Cuing, dalam hati Chia Cuing segera sadar kalau Gui Lam Ye U segera akan menghadapi dirinya, segera ujarnya. Pada saat ini tak mungkin kau dua orang dapat mengagambil keputusan dengan senaknya Gui Lam Ye U tertawa terbahak-bahak sahutnya. Tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu pada masa yang berselang telah menggetarkan seluruh bulim, tetapi tak ada seorang pun yang mengetahui rahasia dari ketujuh buah telapak tangan yang tertera pada tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu tersebut. Sehabis berkata dia memandang sekejap ke arah Bun Ching, kemudian lanjutnya lagi. Tetapi sungguh tak ku sangka kalau ternyata adalah ilmu Hie Kang Chiet Kong Keng Hie kini kitab rahasia Herian Kiam Boh telah muncul, sedang di dalam kitab rahasia Herian Kiam Boh ini sedikit pun tak terdapat rahasianya sehingga orang yang mendapatkannya segera dapat melatih suatu ilmu yang sangat lihai sekali. Hal ini tidaklah mengherankan kalau jago berkepandaian tinggi dari daerah Miao Chi yang sangat jauh itu datang kemari, tetapi aku kira kitab rahasia Herian Kiam Boh tersebut tak dapat didapatkan dengan mudahnya. Dia menarik napas panjang-panjang dan memandang tajam ke arah Chia Chuing, ujarnya. Kau menginginkan mendapatkan satu bagian, hal itu sangat mudah sekali untuk dilaksanakan, asalkan kau dapat menerima ratusan jurus serangan dari diriku Chia Chuing yang mendengar perkataan tersebut tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya, sahutnya. Itu pun baik juga aku akan mencoba bagaimana tingginya kepandayan yang kau miliki sehingga dapat menjegoi seluruh bulim serta dapat diangkat sebagai pemimpin kawanan iblis. Guilam Yeu tertawa, di dalam hatinya dia telah mengambil keputusan untuk mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya guna membinasakan Chia Chuing di tempat itu juga. Chia Chuing menarik napas panjang, dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi pihak musuh. Sepasang matu dari Guilam Yeu dengan tajam menyapu sekejap ke tengah kalangan, di dalam sekejap matu saja dari wajahnya timbul suatu warna yang kemerah-merahan sedang dari sepasang matanya memancarkan hawa pembunuhan yang sangat tajam sekali. Sebenarnya Bun Ching sedang khawatir terhadap keselamatan Gui Hang In yang sedang berada di dalam pagoda tersebut, kini tampak Guilam Yeu berubah menjadi sedemikian rupa, di dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali, dia sendiri pun mempunyai pengalaman yang luas sekali, sekali pandang saja dia telah mengetahui kalau pada saat ini Guilam Yeu telah bangkit hawa pembunuhan di dalam hatinya dan kini sedang mengerahkan ilmu tunggalnya yakni ilmu Cie Cie Ye Jen Hang dari ilmu hiat mokangnya untuk menghadapi pihak lawan Cie Cuing yang tampak sikap Guilam Yeu berubah menjadi sedemikian rupa, di dalam hatinya menjadi berdesir, dengan keras dia membentak tubuhnya melayang ke tengah udara. Pedang panjangnya dengan diliputi oleh suatu sinar warna merah menyapu ke arah Guilam Yeu. Hawa pembunuhan dari sepasang mesu Guilam Yeu berkelebat tak henti-hentinya, sepasang telapak tangannya diputar, tubuhnya melayang ke udara dengan tangan kosong menyambut kedatangan serangan tersebut. Sinar metal yang cince berkelebat, dalam hati dia merasa sangat heran, Guilam Yeu ternyata sangat berani memandang ringan terhadap pihak musuh, sehingga dengan menggunakan tangan kosong menyambut serangan pedang yang dilancarkan oleh Cie Cuing, dalam hati dia sadar bahwa dirinya pastilah takkan berbuat begitu. Sungguh tak disangka olehnya begitu sepasang telapak tangan dari Guilam Yeu yang dilancarkan keluar, kedua orang itu setelah saling serang menyerang sebanyak lima juls di tengah udara, pedang panjang di tangan Cie Cuing dengan keras lawan keras telah dipukul jatuh oleh serangan Guilam Yeu tersebut. Cie Cuing yang tampak hal ini baginya jadi berdesir, wajahnya berubah menjadi pucat pasi, di dalam hatinya dia pun sama sekali tidak pernah menyangka kalau Guilam Yeu dapat memaksa dirinya melepaskan pedang dari tangan hanya di dalam lima jurus saja. Pada saat dia merasa terkejut tersebut, pikiran untuk melarikan diri segera berkelebat di dalam benaknya, pada saat ini wajah dari Guilam Yeu telah berubah menjadi sangat jelek sekali untuk dilihat, suaranya pun telah berubah menjadi sangat berat serta kasar, ujarnya kepada Cie Cuing. Pada saat ini, kau apakah masih mempunyai niat untuk melarikan diri Cie Cuing dengan tangan kosong memandang tajam ke arah Guilam Yeu, sedang dari sepasang matanya memancarkan perasaannya yang sangat ketakutan serta terkejut. Tubuh Guilam Yeu bagaikan kilat cepatnya mendesak ke arah tubuh Cie Cuing, Cie Cuing yang biasanya sangat sombong dan ingin menang sendiri, pada saat ini bagaikan seekor domba yang akan menghadapi kematiannya dan mengadakan pergolakannya yang terakhir. Dengan gusar dia membentak nyaring, sepasang telapak tangannya ditekan ke bawah untuk kemudian dilancarkan dengan hebatnya, memgancam dada dari Guilam Yeu. Dari tenggorokan Guilam Yeu mendadak terdengar suara yang sangat aneh sekali, sepasang telapak tangan dengan kecepatan kilat ditepukan ke arah tubuh Cie Cuing, segera tampak tubuhnya menjadi tergetar dan terhuyung-huyung mundur dua langkah ke belakang, tubuhnya sedikit membungkuk dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Setelah itu tubuhnya mundur dua-tiga langkah kembali ke belakang, sehingga mundur ke tepi pagodat tersebut. Baru saja Guilam Yeu bersiap hendak sekali lagi melancarkan serangan untuk membinasakan diri Cie Cuing. Mendadak terdengar suatu jeritan yang sangat nyaring berkumandan datang dari dalam pagoda tersebut, wajah dari Guilam Yeu segera berubah dengan hebatnya dengan terhuyung-huyung dia mundur dua langkah ke belakang, wajahnya berubah menjadi pucat pasi, Buncing menjadi sangat terkejut, dia tahu Gui Hang Ing menjadi sangat terkejut sekali dan tahu Gui Hu Ing pada saat ini masih berada di dalam pagoda tersebut, sedang suara jeritan nyaring ini pun pastilah berasal dari diri Gui Hang Ing, di dalam benaknya segera timbul bayangan dari diri Gui Hang Ing dengan cepat dia bersiap hendak menerjang masuk ke dalam pagoda tersebut, tetapi belum saja dia menggerakkan tubuhnya terdengar suara tertawa kalap berkumandan datang. Sebuah bayangan manusia berwarna kuning dengan sangat cepat sekali berkelebat naik ke atas pagoda tersebut. Sekali pandang saja Buncing telah dapat melihat, tubuh dari Gui Hang Ing telah dikempit di bawah ketiak orang tersebut. Gui Lam Yeu tidak meranti orang itu sampai di hadapannya, tubuhnya dengan cepat bergerak menubruk maju ke depan, sedang sepasang telapak tangannya dengan seluruh tenaganya membabat orang itu. Di tengah suara tertawa kalap yang sangat nyaring itu, pukulan telapak tangan dari dua orang itu bertemu dengan dasyatnya, terlihat hawa yang berwarna kuning serta nerah membumbung naik ke angkasa, tubuh orang itu tetap tenang-tenang saja berdiri di tempat itu sambil mengempit diri Gui Hang Ing. Gui Lam Yeu tampak serangannya tak mencapai hasil, segera mencabut keluar pedannya dan memandang orang itu dengan sangat dingin. Di dalam hati Bun Ching sedikit merasa terkejut, wajah dari Gui Lam Yeu pada saat ini berubah menjadi putih ke hijau-hijauan dan sangat menakutkan sekali, jika dibandingkan dengan wajah ketika hendak membunuh diri Chia Chu In jauh lebih jelek lagi. Ketika dia mengalihkan sinar matanya memandang orang itu tampak orang yang baru saja datang itu ternyata adalah seorang pemuda berbaju kuning, usianya kurang lebih 26-27 tahunan, wajahnya penuh diliputi oleh sikapnya yang sangat sombong, bagaikan tak seorang pun yang berada di dalam pandangan matanya. Bun Ching tahu bahwa tenaga dalam dari Gui Lam Yeu jika dibandingkan dengan orang yang baru datang ini jauh lebih tinggi setengah tingkat, tetapi Gui Lam Yeu buru saja menggunakan ilmu Chia Jiai Jen Hang dari ilmu Hiat Mokeng, padahal Chia Jiai Jen ini harus memusatkan seluruh tenaga dalamnya barulah dapat melancarkan keluar, di samping lagi Gui Hang Ing berada di tangan pihak lawan, hal ini membuat hati Gui Lam Yeu menjadi agak terganggu, sehingga mau tak mau membuat tenaga dalamnya menjadi jauh lebih berkurang lagi. Pemuda berbaju kuning itu tampak Gui Lam Yeu tak dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya, dia tertawa dingin, ujarnya. Nama Lam Yeu Kong Cu yang terkenal di seluruh dunia Kang Ong Pak Ku sangka hanyalah demikian saja, bukankah hanya suatu nama kosong belaka, dengan dingin tanya Gui Lam Yeu, sejak dia berkelana di dalam dunia Kang Ong selamanya belum pernah bertemu dengan lawan tangguh, cukup yang dapat bertahan sebanyak ratusan juls dari dirinya pun hampir-hampir tak pernah ditemunya, tetapi di dalam satu malaman saja ternyata terdapat demikian banyaknya jago dua. berkepandaian tinggi munculkan diri, mau tak mau membuat hatinya merasa terkejut, ditambah lagi kini Gui Hang yang terjatuh di tangan orang lain, membuat dia untuk sesaat tak bisa berkutik lagi. Pemuda berbaju kuning itu tertawa mengejek ujarnya. Siapakah aku-aku kira kau pun tak perlu untuk mengetahuinya. Tiba-tiba terdengar Liao Chin Chee mendengus, dan ujarnya dengan sangat dingin. Cong Leng Lok Yang Hang, kau kira apakah sungguh di dalam dunia ini tak ada orang yang mengenali diri mu Lok Yang Hang, bagaikan sedikit merasa terkejut, dan memandang ke arah Liao Chin Chee, beberapa saat kemudian barulah sahutnya. HMM, sungguh tak ku sangka ternyata ada orang mengenal juga aku Lok Yang Hang, sambil berkata dia memperlihatkan sikapnya yang sangat songka dan bangga. Gui Lam Ye U menarik napas panjang-panjang, ujarnya kepada Lok Yang Hang perlahan. Cepat letakkan kakak ke atas tanah, kau pun juga bukanlah merupakan seorang yang tak punya nama besar, ternyata berani berbuat demikian memalukannya terhadap orang yang tak mengerti kepandaian silat sedikitpun. Lok Yang Hang memandang ke arah Liao Chin Chee, kemudian sambil tertawa ujarnya. Nona apakah silim dengan dingin sahut Liao Chin Chee? Lok Yang Hang, kau janganlah mengira kalau di dunia kangau hanya kau sajalah yang memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi, pada saat ini jago berkepandaian tinggi. Jumlahnya bagaikan bintang di langit, kau masih sangat kurang sekali, wajah dari Lok Yang Hang berubah menjadi merah padam, tetapi dia tetap tak mengucapkan sepatah katapun. Gui Lam Ye U telah mencabut keluar pedang Chee Hang kiamnya dari dalam sarungnya, sepasang alisnya dikerutkan, dan bersiap hendak menggunakan pedang Chee Hang kiamnya itu untuk membinasakan diri Lok Yang Hang di bawah pedangnya. Lok Yang Hang tertawa dingin, ujarnya, ketika aku naik ke atas pagoda aku melihat dia naik selangkah demi selangkah ke atas, saya yang melihat akan hal itu segera membantu dirinya naik ke atas, kalau memangnya ini merupakan kakakmu, terpaksa aku akan mengantarkan dia tulun ke bawah pagoda lagi sehabis berkata, tangan kanannya diayunkan dan melemparkan tubuh Gui Hang Ing keluar pagoda, diikuti dengan tak membuang waktu bersiap melancarkan serangannya dengan menggunakan pedang, terlihat sebilah pedang panjang berwarna kuning keluar dari sarungnya, dan dengan mengerahkan tenaga dalamnya menyerang ketubuh Gui Lam Ye U. Gui Lam Ye U dengan gusar bersuit nyaring, pedang Chee Hang kiamnya berubah menjadi beribu-ibu bayangan menerjang ketubuh Lok Yang Hang, tetapi jalan pergi telah dihalangi oleh Lok Yang Hang terpaksa dengan menggunakan seluruh tenaga yang disalurkan ke dalam pedang Chee Hang kiamnya menerjang ketubuh Lok Yang Hang. Tubuh Gui Hang Ing dengan jarak yang tidak begitu jauh dari diri buncing melayang turun keluar pagoda, Liao Ching Chee sekalian yang berada jauh dari tempat tersebut tak sempat untuk turun tangan memberi pertolongannya. Buncing yang tampak keadaan yang sangat kritis ini, segera melayangkan tubuhnya menubruk ke arah Gui Hang Ing begitu tubuhnya melayang ke bawah, segera teringat olehnya kalau sepasang telapak tangannya tak dapat digunakan kembali, hatinya segera terasa berdesir.